Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hady Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara menghemat listrik kulkas Anda Nah itu kalau dari skema itu kurang lebih seperti ini ya Diagramnya itu seperti ini ya Diagram aslinya Jadi disini ada PTC relay Kemudian yang mendapatkan PTC relay ini adalah komparan starting Nah itu katanya ada yang bilang kalau penambahan kapasitor Kapasitor penambahan yang kita tambahkan untuk menghemat listrik kulkas PLN itu kita disini Ini yang kita tambahkan disini Ya seperti ini ya Kalau teman-teman masih Bingung dengan diagram Sebaiknya nonton video saya yang kemarin ya Jadi kita tambahkan sebuah kapasitor disini itu Dapat menghemat listrik PSL dengan kekuatan yang sama ya Itu katanya ada yang bilang nanti akan merusak kompresor terutama di kumparan starting Nah itu nanti kita buktikan di eksperimen kali ini ya Jadi untuk kali ini kita fokuskan mengukur ampere di kumparan starting ini ya Kalau di kumparan running ini tetap sama Mau dikasih kapasitor atau enggak itu sama Jadi kita fokus di kumparan starting ya Kalau misal kita menggunakan posisi standar belum ditambahkan kapasitor Nanti ampere nya yang mengalir di kumparan starting berapa Kemudian nanti kita bandingkan kalau kita tambahkan dengan kapasitor Nah itu nanti kumparan starting ampere nya berapa Jadi nanti pas saat ditambahkan kapasitor Kumparan ini ampere nya lebih tinggi atau lebih rendah ya Nah ini kita buktikan sama-sama Mari kita belajar sama-sama Jadi tidak hanya asal teori tapi ada pembuktian dari segi prakteknya ya Oke langsung saja ini kita singkirkan ya dulu teman-teman Kemudian ini kita pasang ya Jadi ini ptc relay nya Ini saya modif sedikit disini seperti ini ya Tapi tetap jadi kalau dipasang kan sebenarnya pakai lubang ini ya Tapi berhubung kita mengukur ampere nya Jadi ini kita pasang kabel seperti ini Fungsinya tetap sama Jadi nanti kita tahu ampere yang di kumparan starting ya Oke seperti ini Jadi pemasangannya ini ke pin paling kanan seperti ini Pemasangannya ya hati-hati Kemudian yang di sini ke pin paling kiri ke gumparan starting ya Oke seperti ini Oke Jadi rangkaian seperti ini Jadi ini sebenarnya kayak kita pasang disini aja sebenarnya Nah Kemudian Tang ampere kita pasang disini ya Tang ampere ya Tang ampere kita pasang di bagian sini Ini adalah bagian starting nya ya Nanti kita belajar sama-sama nanti ampere nya berapa Ini posisi belum kita modif dengan sebuah kapasitor ya Oke Kemudian kita pasangkan Untuk yang sini kabel satu listrik PLN ya Ke common Nih Oke Yang satu ke Sini Terminal PTC yang sebelah kanan ya Oke Seperti ini Oke ini Ini posisi belum kita pasangin kapasitor Kita coba Colokkan ke listrik PLN ya Perhatikan sama-sama teman-teman Berapa sih ampere yang mengalir Ke gumparan starting ya Jadi nanti Pas kita tambah kapasitor Kalau misalkan lebih Mada harusnya Ampere nya lebih Kecil ya Oke Kita coba ya Oke pastikan semuanya aman Kemudian kita Nyalakan Oke Perhatikan Teman-teman perhatikan ampere nya aja ya Oke Berapa nilai nya Oke Nilai nya Kita tahan di Angka 0,01 ya teman-teman Oke kita matikan Oke Kenapa ampere yang kecil Itu karena PTC relai nya sudah panas ya Jadi dia sudah Sudah panas Jadi hambatan nya sudah tinggi Jadi ampere nya disini kecil Yaitu 0,01 ya Oke Jadi itu Saat kita tidak menggunakan Sebuah Kapasitor ya Oke Oke ini kita Copot dulu Supaya Pemasangan kapasitornya Lebih mudah ya Oke Untuk kapasitor Kita rangka secara paralel ya Kayak kemarin Ini untuk edukasi yang penting cepat dan Mudah dipahami saja ya teman-teman Nanti masalah kerapiannya Untuk masalah kerapiannya Kita bisa Rapikan nanti Ini untuk pembelajaran dulu aja ya teman-teman Oke Kemudian ini kita Nolkan lagi Jadi Untuk pembuktian ya Apakah benar Lebih hemat Kalau kita menambah kapasitor Lebih hemat Benar Sudah hemat Tapi apakah berpengaruh ke Kompresor Terutama ke rangkaian starting Nah ini kita Buktikan sama-sama ya Oke Pastikan semuanya aman Oke Kita lihat sama-sama ya teman-teman Apakah ampernya sama Atau Lebih turun ya Dari 0,01 ya Kalau sama berarti Kita pastikan Kalau kompresor Cepat rusak itu salah ya Kita buktikan sama-sama Kita pegangin Biar aman Oke Ternyata Dengan penambahan kapasitor Amper di kumparan starting Naik Menjadi 0,26 ya 0,26 Kita kunci Ya Berarti emang benar Dia Ampernya Untuk kesemuanya Lebih kecil Tapi ada Kenaikan di Kumparan starting Ya Oke Oke berarti emang Tapi Kabar baiknya Ya Kabar baiknya Kabar baiknya Untuk Lilitan Atau kumparan kompresor Itu Dia lilitannya besar ya Jadi meskipun ada penambahan Sebesar menjadi 0,26 Amper di kumparan starting Kompresor tetap aman ya Oke Jadi Memang benar Ada penambahan Amper di Kumparan starting Kalau kita tambahkan kapasitor Oke Untuk kesimpulannya Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri Kalau Mau lebih hemat Lestrek kulkas Kita bisa menambahkan kapasitor Cuma ada risiko Kenaikan ampere Di kumparan starting Dan itu Mungkin Bagai sebagian orang Dia tidak yakin Kalau itu Akan Tidak berdampak Pada kompresor Tapi Selama yang kita Lakukan Untuk selama ini Aman-aman saja ya Meskipun ada peningkatan Di ampere Di kumparan starting Kenapa Karena Kumparan utamanya Dia dibantu oleh Kumparan starting Untuk membuat Medan magnet Sedangkan Kalau Dia tidak ada penambahan kapasitor Kumparan running itu Bekerja sendirian Sehingga Ampernya jauh lebih tinggi Karena dia tidak dibantu oleh Kumparan starting Makanya kemarin Ampernya bisa sampai 0,5 Kalau tidak dibantu dengan Kumparan starting Yang ditambahi kapasitor Oke Itu saja Tutorial yang bisa saya berikan Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Sampai jumpa di tutorial service berikutnya Dadah 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 Terima kasih.